Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Suarman Arman Sebenarnya hari ini aku bingung mau upload apa Tapi rasanya bagi seorang youtuber itu satu hari dua hari tidak upload itu seperti ada yang kurang Oke langsung saya begini Kenapa aku kok senang upload video-video di youtube Sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan Jadi pada saat itu, saya itu hobi mancing Dan setiap mancing itu selalu dapat banyak Sehingga saya memasak ikan itu dengan menggorengnya Dan begitu banyaknya jadi tidak habis ikan itu Sehingga di depan rumah saya ada seekor kucing yang memang itu biasa suka di rumah Dan itu kucing itu kasian sekali guys Kayaknya dia memang udah kurus kering dan belum makan Ya udah kita berikan saja ikan itu kepada kucing Dan memang di keluarga saya hanya beberapa orang saja yang hobi ikan Dan saya tidak suka ikan walau tapi memang saya suka mancing Akhirnya saya berikan kepada kucing itu Dan saya siap untuk menyorot kucing tersebut Tapi guys, saya tidak punya gmail Akhirnya saya membuat gmail Itu tepatnya tanggal 13 Februari 2018 Dan saya tidak pernah untuk mengupload video Tetapi memang saya peruntukkan mungkin untuk keperluan-keperluan lain Ya seperti keperluan-keperluan yang memang usah untuk dikirim ke kita Seperti surat elektronik dan lain-lain masuk ke gmail Tapi saya iseng-iseng Di bulan April Saya iseng-iseng untuk memasukkan video tersebut Dan anehnya Tidak ada yang nonton Ya memang hanya video kucing siapa yang mau nonton Tapi saya suka gitu Sepertinya guys Itu asik sekali Kalau kita mengupload sebuah video Kayaknya ada kesenangan sendiri Untuk mengupload-upload video-video Akhirnya saya Karena saya bisa membuat umpan pancing Saya buatlah tutorial-tutorial tentang pembuatan umpan pancing Dan itu saya kaget sekali Sampai hari ini mungkin lebih dari 50 ribu lebih gitu Penonton-penonton tentang umpan-umpan mancing saya Dan itu hampir setiap saya mengupload tentang mancing atau umpan pancing Itu dia hampir ribuan orang yang menonton Dan akhirnya saya keterusan Sehingga di waktu itu saya cepat sekali memang di monetisnya Karena subscriber itu memang mudah dicari Tetapi memang jam tayang yang memang agak sulit kita cari Oke Jadi teman Kenapa Kok saya tidak Membuat umpan pancing saja gitu Teman kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri Saya itu lebih senang Jadi diri sendiri Karena umpan pancing memang Pada akhirnya Saya sudah tidak hobi mancing lagi Karena saya sudah Ada hobi baru saya Yaitu nge-youtube Dan memang saya tidak pernah sedikitpun Di youtube itu mencari subscribe atau mencari adsense Ya paling adsense itu memang Itu biasanya berlaku bagi jam tayang yang sudah melewati 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Itu nanti teman-teman pun mungkin juga akan termonetisasi Yang penting teman-teman tetap semangat Jadi Kita itu nge-youtube memang agak susah-sah gampang Dan memang Untuk mencari uang di youtube Emang agak susah ditebak Tapi jadikan ini sebagai hobi saja teman-teman Jadi seperti Kita mau kalau misalkan kita ingin Berpergian kemana-mana Dan saya itu selalu bawa kamera hp Kamera hp itulah yang akan saya jadikan Untuk Petualangan saya Misalkan saya mau makan Mau apa Dan itu tidak pernah saya buat Buat atau mempunyai Ada skrip-skrip ya Skrip atau ya Pokoknya saya selalu membuat itu apa adanya Dan itu sepontan sekali Dan Terserah teman-teman hasilnya seperti apa Saya juga kurang tahu Bagus enggaknya Bukan saya yang menilai Tapi ya teman-teman semua yang menilai Youtube itu bisa saja Kalau saya Mungkin mau mencari Uang di youtube ya Ya cukup saya hanya membuat Umpan pancing Memancing Pasti Karena metadata Teman-teman yang hobi memancing itu Sudah terekam Sehingga kalau saya membuat Umpan pancing Pasti Ribuan Orang akan menonton Dalam hanya beberapa hari Itu sudah bisa mencapai ribuan Dan itu Kenyataan Bisa dilihat sendiri di channel saya Tapi ini bukan iklan ya Tentang channel saya Silahkan saja Tapi Inilah review Untuk teman-teman semua Kalau memang kita Suka dengan suatu konten Ya kita buat saja Sesuai dengan kemampuan kita Jadi Jangan kita Menjadi diri orang lain Wah seperti Meniru-miru Saya rasa itu Tidak perlu Ya silahkan saja Kalau yang mau Kita juga tidak Apa sih namanya Tidak Anti Ya Itu semuanya Dikembalikan kepada teman-teman Tujuannya apa Saya bilang seperti ini Supaya teman-teman Tidak bosan Tidak bosan Dan ini Hanya sebuah hobi Walaupun Semua orang tidak Membutuhkan Ya itu Membutuhkan Tapi ya itu Terserah Kita kembalikan kepada Teman-teman semua Dan memang Saya juga Bukan yang Youtuber Sudah lama Seperti teman-teman senior Yang mungkin duluan Ya kita juga Semua masih baru Tapi ya Semua ini Hanya sharing saja Ya mudah-mudahan Teman-teman juga Berpikir Ya untuk apa Kita meng-upload video Untuk apa yang penting Kita bisa menghibur teman-teman Bermanfaat Tapi justru disini Teman-teman yang paling Saya khawatirkan Yang paling saya takutkan Justru Hobi saya ini Hilang Hobi-nya Youtube Saya hilang Hobi meng-upload Itu hilang Itu yang saya takutkan Sehingga saya sudah Segan lagi meng-upload Seperti Layaknya saya juga Sudah tidak Mancing lagi Sehingga Nah Untuk tidak Untuk tidak Membosankan Kita meng-upload Sebaiknya memang Buatlah konten-konten Yang bervariasi Supaya nanti Teman-teman Terus dan terus Terus Semoga menjadi Youtuber yang Handal Oke gitu saja Mulai sekarang Saya mungkin Baru ngomong Tolong di Like Atau di subscribe Semoga Semoga